Yap, ini dia. I'm back. Sejujurnya gue agak lupa gimana caranya bikin video panjang. Kebanyakan fokus pada magic video, sampe gue pas shoot video ini bahkan canggung buat ngomong di depan kamera. Huh, anyway, gue agak gak percaya sama Pernia Jambi yang nanti akan berbicara untuk menceritakan video ini. Jadi agar lebih singkat, gue akan bantu menjelaskannya. Oke, langsung aja action. Gimana sih? Proses keluruhan makan waktu sekitar 7 harian. Mungkin? Eh, gak tori. Halo, gue lagi Sino. Umur gue 21 tahun dan gue gak tinggal di sini. Gue suka sulap dan ngedit. Jadi sebenarnya video ini hanya menjelaskan tentang sulap sambil ngedit. Tuh kan? Aku tahu atas kalian terlalu pintar untuk memahami ucapannya, tapi intinya video ini hanya menjelaskan proses karya ini. Selesai, selesai, cek, cek. Ya, apa lagi ya? Oh ya, sekarang jam. Wah, udah oke malam. Nah. Sip. Selesai, selanjutnya kesana. Jadi kalian paham kan? Oke, langsung aja. Yang pertama, cari referensi. Referensi bisa datang dari mana aja? Film? Youtube video? Explore Instagram? Hmm, no. No, 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 no. No, no. Fokus. Gak harus referensi, bahkan gabut pun lo kadang bisa nemuin ide gitu. Waktu itu betul-betul gue lagi pengen cari yang unik gitu. Apa ya? Kemarin sepeda udah. Oh iya, bulan. Gue search di Google dan Gak c**k. Nah, ternyata ada lampu tidur berbentuk bulan dan murah. Aku butuh ini. Dan ini dia. Serius ini keren bang, cuy. Coba mati lampu. Boom. Bahkan dia punya dua warna. Oh my God. Jujur, gue sama sekali gak tau apa yang harus gue lakuin dengan bulan ini. Biasanya gue mikirin ide itu di kamar, tapi... Oke, bulan, 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 bulan. Bisa siang, bisa malem. Bulan itu putih, putih itu terang. Terang itu lampu. Lampu itu listrik, listrik itu dicetek, dicetek. Itu... Oh, itu dia! Setelah dapet poinnya, gue langsung beresin kamar gue dan mulai gue tulis story lainnya. Kalau lagi mood, biasanya pake storyboard. Bikinnya gampang kok. Kalian tinggal... Maksud gue, kalian tuh kayak nul... Enggak. Gampang, ke. Enggak. Langsung storyboard juga boleh. Tapi... Ini kalian gue banget. Yang gue tunggu-tunggu. Anak dek afe, wey. Gergaji, merancang, nge-cadah. Gitu-gitu, mak. Gampang, gue bisa sendiri juga amat. Hei. Ini potong ini gimana sih? Hah? Pusing tau gue sini dong. Bantu ukurin juga sekalian potong itu semua. What the... Hai. Property jadi. Anjir, gue bangga banget bisa bikin beginian. Buat detailnya gue desain dulu di photoshop. Terus gue print. Biarpun gak keliatan sih di kamera. Tapi keren aja gitu, ya enggak? Buat kostumnya, kebetulan gue punya temen yang punya baju... Apa sih namanya? Baju proyak ya? Nah, iya. Itu deh. Oke, property udah. Kostum udah. Lanjut shooting. Gue cari lokasi yang luas dan terbuka sesuai dengan konsep yang gue mau. Kamera person ada Dapin dan dua orang temen gue yang bantuin. Gue suka shooting disini karena tempatnya sepi. Karena di tempat gue, shooting tuh masih kayak dianggap aneh gitu. Jadi gue pernah nih ya, shooting ada motor lewat. Gue kira mah lewat aja. Ternyata dia berhenti dong nontonin gue. Dan gak cuma satu. Ya gue gak malu sih. Cuma maksud gue, tolong dong. Hei. Biasa aja gitu. Side. Check. Check. Dan... Hey, ulang, ulang. Ulang, ulang, ulang. Oh, sekarang... Oh, ulang, ulang, ulang. Check. Apalagi ya? Sekarang jam... Oh, udah waktu malam. Ah, ini kenapa kepas? Bang, itu ada tiang, coba buat apaan bang? Jadi, gue taruh tiang itu buat patokan atau marking posisi dan tinggi bulan yang nanti bakal gue taruh. Biar gak berubah aja gitu posisinya. Karena take video kita ambil dua waktu, siang sama malam. Jadi semuanya gue tandain tuh kayak tanahnya, tripodnya, tiang tadi. Kamera juga bahkan biar ntar pas shooting kedua kita tahu fokusnya dimana, posisi kamera dimana, blockingan gue dimana. Nah, masalahnya yang gak gue pikirin adalah, gue kira karena di belakang kita tuh ada rumah-rumah banyak, ya gue kira ntar gak gelap-gelap banget gitu pas malam. Karena gue cuma punya lampu light, itu satu. Jadi kayaknya cukup lah ya. Eh, ternyata gelap, but goks, pars. Jadi karena gelap banget, cahaya dari bulannya gak terlalu ngebiasin muka gue, ya gue pake bantuan flash tuh. Gak keliatan ya. Eh, gue lupa ngerekam. Dan bukan itu aja. Gak keliatan ya. Gak keliatan ya, mati. Ya, abis. Terlalu banyak ngulang-ngulang sampe bateri bulannya abis. Huh, yaudah. Lart. Tapi tentunya pas dicek ternyata ada footage yang pas lagi itu, ini bisa dipake gitu. Walaupun gue masih belum puas ya, pengen ngulang terus. Ya mau gimana? Oh ya bang, itu kenapa dia gantiin diang bang? Itu biar gue bisa naruh bulannya aja, biar gak jatuh. Ya, dia mulai ditahuin banget sih emang orangnya the best. Oke, shooting selesai. And cut. Yeah. Gue langsung pindahin footage-nya ke laptop gue. Gue bakal selesai diri sekarang juga. Capek cuy, mau gimana? Boleh dong kan, capek kan? Terus gak boleh apa? Ya gak boleh, caplang. Gak boleh ya, caplang. Masa abis shooting caplang kan? Abis shooting caplang ah. Ya adem banget abis shooting caplang. Jadi gak boleh, caplang. Yuk, ngedit. Editing gak makan waktu banyak sih sekitar, sekitar, sekarang ada apa sih? Sabtu. Oh iya, gue ngedit dari serasa. Editing terbagi jadi beberapa tahap. Yang pertama itu cutting. Yaitu menyatukan kedua footage siang dan malam tadi pada posisi yang tepat sehingga terlihat menjadi sebuah kesatuan yang alami. Anjay. Selanjutnya roto. Untuk memisahkan objek dari background, biar gue bisa lebih fleksibel untuk otak-otak backgroundnya sekaligus ngilangin pilihannya tanpa harus merusak objek. Setelah itu gue bikin tombol tuasnya apa itu? Pake solid layer dengan warna yang sama dengan langit. Terus juga colokan buat bulannya, gue cari gambar di Google, terus gue masking-nya. Biar suasananya pabrik banget gitu, jadi gue tambahin tiang listrik yang gue bentuk pake shape. Dan gue tambahin blur effect. Colokan tadi gue animasin brightness-nya dari terangka gelap biar transisinya lebih halus. Tambahin blau juga, biar lebih nyatu gitu caranya. Gue masking bedroom footage siang tadi, dan gue feel jadi hitam. Mainin opacity-nya, AC. Cari gambar bintang, tempelin. Masking, freeze frame. Buat bikin efek looping, animasin balik ke awal. Jangan lupa bayangan. Next, bikin motion buat monitornya. Gue cari icon factor biar di-clice di mana. Animasin sesuai timing, posisi pake corner pin. Biar pas. Selesai. Biar lebih detail lagi tambahin stok putih debu. Terakhir, gerakin deh kameranya. Oke, udah kelar. Begitulah kira-kira gambaran proses gue membuat... PSYCHE! LOM! Hahaha, masuk lagi ke premier. Masukin semua sound effect yang udah lu kumpulin. Oh yeah! Ini bagian favorit gue. Abis itu coloring, gue biasanya coloring udah pincir resort. Karena enak aja lebih fleksibel gitu. Lu bisa warnain tiap detail yang lu mau. Badunya, langit, pohon, semuanya. Plus, udah nge-lag. Nah, baru kelar. Gue harus semua suka. Semoga, kalau nggak juga yaudah. Jadi kejawabkan, gini nih. Gimansu! 것으로dep chị erチありがとうございます inonde dirin yaudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. rolak après2есто1. yani tuh teruskan ke dalam video selanjutnya. Terima kasih.